Oke guys kita lanjut ke game ketiga ya antara Geek Fam Junior melawan Raja Pini game penentuan guys ya OZN1 Nolan Exord pakai Hayabusa akan ada point of view dari sama-sama asasin bro karya purple buff juga orang-orang lebih dalam jadi prioritas dari episode dan kan kali ini ditutupnya bakal coba untuk dipresifis-tipis dulu oleh teman-teman dari Geek Fam Junior mereka coba untuk main dan melihat ya possibility dari bagaimana rotasi dari Exord nih dua menit pertama ini krusial banget untuk jungler agar tidak membagi experience dari rotasinya sedangkan di area bottom lane masih cukup masih bisa dijaga bukan alam surya jana agar beda guys dari anak-anak Big Fam Junior sediara top lane di area top lane sangat banget udah di depan Zeldron dan juga restless dari Raja Phoenix 1v1 situation yang yang dilakukan masih tidak berujung karya adanya setup yang melatihkan namun ini dia untuk dari segi emblemnya dimana uh rapture ya di tangan dari Terizla tapi tambahin bukan adanya enontek cukup menarik karena ini mungkin akan menuju ke arah hybrid tapi dengan cara berbeda karena menurutku untuk seksor banyak banget suruh kecil tapi tipis kelas Oh si up sirus tumbang sebagai first blood tanpa adanya jalan pulangnya kalau suruh milih saya busa nolan kepilih saya busa bisan dari kedua belah romar tapi tidak ada serangan tambahan lagi Oke parah bila saya besok untuk power dari nolan yang kalau udah kena sedokil dia tuh nggak bisa tercabut even dia udah pakai fracture even dia udah ngedess terus dua kali pun itu susah banget untuk lepas dari benggambar nasi dokil atau mungkin bisa di counter dengan caranya bermain secara mengumpul masalahnya adalah nih asasin bermain kumpul bukanlah aspek pertamanya dari para player asasin tapi kalau jelur atasnya retabrak itu berarti ini dari sosok ozianwanya bener-bener harus hati-hati ini dengan mobilitas dan jeltron eh purifanya pakai tidak begitu baik dari seorang zeltron 1v2 situasi tetap aja mati bisa bertukar api Tartal tak pakai menjadi jawaban dari hilangnya nyawa dari seorang kotlin dari geek fam Junior dan gokletingan gara toplin dihabisin sama dua member Raja Phoenix dihabisin semuanya namun dari Raja Phoenix ini telah mendapatkan early potential enggak cuman dari golnya aja tapi begitu juga dengan expert yang sudah mendapatkan satu poin kill karena menurutku ini adalah modal awal untuk melakukan hal seperti ini siap one fitu situation again and a key in gear wongin sekitunya tumung guys dipegang kendalil Raja Phoenix itu tadi kelihatan enggak sih gimana quad shadownya dipakai untuk nge-dodge adanya execution track di fase terakhir habis itu balik lagi langsung kasih suriket cepet banget dari segi proses seperti itunya jadi membuat laning kanan-kirinya dari Raja ini seakan-akan udah kuat lagi di game kedua tadi Cipi wah ini sih nggak begitu baik ya bukan dan good news untuk geek fam Junior mereka udah mulai harus cari cara agar tidak tersetir lagi dengan game plan yang sudah direasikan oleh geek fam Junior di retoplin platingan tipis-tipis coba untuk dibawa tapi ya penjagaannya terlalu ketat dan sejauh ini belum ada setup balik tentunya dari geek fam mereka masih coba untuk main amin Hayabusa nya lihat lagi dan lagi pick off lagi nih tekenin oleh teman-teman dari Raja Phoenix karena itu yang mereka bener-bener bagus banget sementara kalau kita lihat dari itemnya item pertama dari Hayabusa pun dia nggak bikin ke arah sepatu Fiori Hammer dan juga satu Hunter Crossbow yang dibuat ini lebih ke arah untuk ke Hunter Strike ditambah dengan satu dagger sebenernya ini bukan dijadikan item tapi lebih karena untuk jengdeng yang cepat dan kalau kita bandingkan dengan power dari Nolan udah ada difference sekitar 500 gold yang ngebuat Nolan pun mungkin untuk dari segi damage nggak bakal terlalu gede tapi setidaknya masih ada Valentina yang mengkopi ke arah dari Farsha untuk mendapatkan high ground defensive power nah itu akan kita lihat ya apakah akan terjadi yang mereka selalu menangkan dari game kedua tadi ngebuat banyaknya momentum indah untuk teamfight bagi teman-teman dari Raja Phoenix bahkan tadi kita bisa melihat bahwa didutnya pun sangat-sangat pede untuk ngebuka adanya fetter extract dikombokan dengan Minion Fury yang mau ngebuat banyak sekali Geek Fam Junior mau tidak mau pulang dari genggaman jungle Raja Phoenix dan kita juga harus ingat bahwa kalkulasi dari segi demenya ini lebih ke arah close combat power dari Geek Fam Junior jadi menurutku dengan pengambilan Farsha ini adalah hal yang sangat surprise bagi teman-teman dari Geek Fam dan menjadi power sekali untuk Raja Phoenix nah ini sejauh ini juga menit kelima belum ada poin eliminasi yang diamankan terlalu charge mereka bakal coba untuk all-in karya Piton kah tapi ternyata tidak Piton masih berada di posisi yang safe tapi nampaknya ada penjagaan penjagaan mahal banget guys di dapet loh terlalu mahal guys ya ya dengan adanya invasi janggalan telan dekukan oleh teman-teman dari Raja Phoenix dari 600 gold gap telah diamankan dan mungkin ini akan mencoba di haras lagi dengan adanya gold gap seperti ini oleh teman-teman dari Raja Phoenix terbukti dengan adanya Restless sekarang menjadi salah satu gold tertinggi dan bahkan satu-satu yang tertinggi untuk teman-teman dari Raja Phoenix dengan 4400 gold yang dia miliki diikuti dengan adanya Exor di angka 3300 walaupun ini bukan angka yang besar tapi kill potential sudah sangat-sangat besar sekali dengan adanya Zeltron yang masih level 7 sementara power dari Hayabusa Esor sudah level 9 membuat jadi wakilnya pun di level 2 dan agak lama dari segi durasinya bagus sekali untuk pick off potential nah ini benar-benar Geek Fam berada di posisi yang gak baik-baik aja mereka udah mulai harus cari cara untuk bisa dapetin karya Exor tidaknya atau mungkin Geek Dut yang lagi megang poin kill yang banyak banget ya untuk mecahin tabungan juga untuk memulihkan rekonomi yang dimiliki Geek Fam set up tertentu terakhir nampaknya akan coba untuk dipasang kontes dari Geek Fam dan juga Raja Phoenix karena Exor udah mulai coba untuk set up Upar Z bakal coba untuk ngecek ombak uh toh ombaknya lo kenal guys bakal coba untuk mulai dihindari dengan reformowatch secara cepat dan free turtle nampaknya dapet lagi loh Exor tapi yang aku lihat ya dari Exornya dia tuh tipikal yang lebih mendingan untuk teamfight daripada jungle sih lihat ya dia mau ambil jungle tapi coba untuk kill 1 player tipis banget bro tipis banget guys itu dengan cepat menjadi satu keputusan yang bijak tapi restless di area top lane harusnya dapetin space untuk hancurin tarot tanpa ada gangguan banget sih ini karena dari segi wave masih banyak banget dan bahkan untuk menit ketujuh inner tarot udah ancul menurutku ini cukup bahaya karena inner tarot itu masih ada proteksi hingga 730 lebih jalan terus ya guys ya apalagi dengan tersisa tinggal 2 inner tarot saja di tangan dari teman-teman geekfame jenior ngebuat goal gapnya makin jauh lagi dan jungle semakin milik Raja Phoenix eh iya ini kalo kita ngomongin jungle OZN1 walaupun tertingkok tinggi kali ya udah si freeze buff aja catch up levelnya masih sama lho Ji bahkan OZN1 lebih unggul tuh iya karena balik lagi tadi seperti yang aku bilang kan aku sempet mention bahwa Exor ini lebih ke tipikal teamfight aja ini udah dapet malah jumpa RZ guys buka dikasih kakaya seles begini bukan dari segi damage-nya Exor kalaupun emang dari segi damage ya ya udah cukup banget kok untuk bisa numbangin ke arah Zeltron bukan menjadinya sesuatu yang kelebihan damage tapi seenggaknya cukup untuk pribadi tapi sangat bagus untuk teamfight konsepnya menurutku kayak gitu untuk Exor sendiri Exor ya ini yang udah mulai jadi lihat damage-nya paling tinggi malah di tim iya udah mulai jadi bencana nampaknya dari geekfame ya bahkan tadi terkikis karena 2 hero pun dari alam dan juga OZN1 sulit buat bisa tahan ya dan Restless gak ada lagi yang handle kokosongan nih yang terjadi di area inner bawah tarot dari geekfame junior nampaknya mampu untuk dihancurkan dan bakal ada mirroring karena Zeltronnya udah mainin landing dari tadi Ji ya Zeltron yang memainkan landing berarti ini udah mulai ada split push potential yang dilakukan namun Restless pun juga melakukan hal yang sama ngebuat ya untuk dari segi split push pun ini bakalan fair gitu loh antar kedua belah team yang gak fair adalah dari segi kill pointnya inget di tangan dari geekfame junior itu ada Terizla yang sangat membutuhkan festival oblat untuk memaksimalkan regeneration power dengan spellfame nya tapi kalau di take off kayak gini terus ini bakalan cukup berbahaya bagi geekfame junior untuk bisa maju ke mid to late game nya di parjidah juga pita akan selalu menjadi garda terdepan dari teman-teman raja Phoenix karena pakai kontes langsung kalau teman-teman raja Phoenix kalau mati lah mati tiga lah barangan gini bro itu mengatakan begitu saja teman-teman raja Phoenix masih penggunaan team fight dan bahkan mengambil ke arah Lord yang pertama dan dengan pergerakan Lord seperti ini base untuk daerah mid lane pun bisa dipecahkan patah ratnya tapi ternyata enggak pasifnya masih bisa diamankan tapi damage nya kan tertinggi justru ini jatengnya ke arah Ju part Z yang secara teori dia masih tumbangnya enol kan karena baru satu doang kill pointnya dari geekfame junior kenapa dia bisa nyerimani best guys karena balik lagi rig itersin power jadi miliki oleh ini saat menggunakan premol rest membuat dia enggak cuma tebel tapi sakit dan juga susah untuk ditumbangin di depan dari teman-teman gigan apalagi dia selalu bersama fitong juga kan motivation roernya membuat akhirnya dia bener-bener sustain di area terdepan dari raja Phoenix dan satu base tarot dari matemilin rasal dihancurkan klikar dari fitong dan juga menurut diri bakal coba pula ditahan itu saya dengar di final itu ngebok Waduh ya aduh aduh sejati air buat yang mengadakan karya satu pemain diraja Phoenix pozen one masuk mehat tiges udah Snowball parah sih extort yang bro gelo maka coba dimaksimalkan kau raja Phoenix karena mereka akan berfokus karya pisterah kip terlebih dahulu pengen langsung end mereka pengen langsung end terhadap mahal alamnya mati kelas 10 menit juga guys ya mahal mahal hehehe comeback gini bro okelah kita lanjut ke match selanjutnya ya guys ya ini mahal sih alter ego X lawan on it Brody ya bye bye thank you thank you